Pembangunan tol Semarang Demak Seksi 1 Sayung Demak yang saat ini memasuki tahap peresmian menuai protes dari salah seorang warga. Bersama anak-anaknya, Fatoni warga Sido Gemah yang belum menerima hak ganti rugi pembebasan lahan tol Semarang Demak memasang poster dengan nada protes yang berharap pihak BPN segera membayarkan haknya. Menurut Fatoni, di pinggir jalan tol pintu masuk dari Semarang menuju Demak, masih terdapat 4 bidang yang belum mendapat ganti rugi. Fatoni mengaku dirinya sudah mengurus semua berkas dan syarat sejak Maret tahun 2022 dan sudah mengajukan tuntutan di PN Demak. Namun hingga kini, hasil tuntutan PN belum dilaksanakan pihak BPN. Fatoni sendiri mengklaim memiliki luas lahan 1.053 meter persegi yang harusnya mendapat ganti rugi pihak BPN Demak sejak bulan April 2022 silam. Bahwa kami ini adalah merupakan, dikatakan sebagai korban bangunan jalan tol tidak, kami juga menghormati program pemerintah dan mencucuti. Namun kami tanahnya bermasalah. Karena tanah ini bermasalah, maka kami berproses sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Kami taat dan tunduk, sehingga diproses dari mulai pengadilan negeri Demak, Provinsi Jawa Tengah, Kasasi Mahkamah Agung, sudah selesai. Kemudian kami bermufakat pihak penggugat maupun tergugat bahwa permufakatan itu adalah telah dilakukan dan telah disetujui oleh pengadilan negeri Demak pada tanggal 15 Oktober tahun lalu. Sementara itu pihak BPN hingga kini belum memberikan komentar terkait empat bidang tanah yang belum mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan tol Semarang-Demak. Dari Demak, Tim Liputan TVKU melaporkan. Terima kasih telah menonton!